Turn that to games like my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own So fight and fight and die For the things you know you're Kadita, Hero Magi 1 ini menjadi Hero Magi Log yang paling mematikan Sejak metanya muncul di MBL Indonesia sering digunakan sebagai magi support Dan pro player yang mempopulirkannya adalah Godiva dari Aura Esports Tapi guys ada user Kadita yang paling gila banget karena total matchnya mencapai 7.000 Dengan nickname-nya Lord Kadita sesuai namanya ya Raja Kadita Total matchnya 7.230 dengan win rate-nya 59,6% Berikut adalah profilnya Bisa kalian lihat disitu sepertinya dia cewek ya Entah gue nggak tau juga sih cewek jadi jadinya apa bener-beneran cewek Kalau bener-beneran cewek gokil sih main 7.000 match Dan berikut adalah build yang digunakan Custom yang belum magi dengan talentnya level 30 ya Magic worship dan untuk spellnya petrify Ini yang bikin gue kaget disini adalah total match semua hero-nya guys 22.999 match Ini gila Oke lah kalian pasti penasaran kayak gimana kegilaan dia dalam bermain Kadita Kita langsung aja masuk ke dalam gameplay-nya Temen-temen kita sudah ada di gameplay-nya Seperti yang gue singgung tadi di awal game ya Ini emang hero role-nya itu pasti support gitu Nggak mungkin jadi hyper apalagi sideline Tapi nggak tau ya gue Tapi disini dia menggunakan hero ini sebagaimana mestinya Oke setelah dia nge-clear wave minion di arah midline-nya Dia langsung rotasi ke arah atas karena disitu ada Argus yang sekarat ya kan Dia langsung aja menggunakan skill satunya Oceano DT-nya mengenai seorang Argus dan menggilnya Ini pergerakan dia dalam roaming menurut gue sangat-sangat tak banget ya Dia tau di atas temennya lagi digeng dan mati Musuh ada yang setelah seskarat langsung aja dihajar hantem sama dia menggunakan skill 1 dan makan ulti Beruntung tadi Akainya masih bisa sempet kabur sih Oke disitu untuk item pertama yang dia jadiin lollipop ya udah jadi Karena disini berguna juga untuk menebelin darah dan mana dia tentunya Lock of death ini Oke kita lihat pergerakan dia Gue gak nyangka sih dia bisa main Kadita 7000 match ya Gokil banget guys Tahan gitu loh maksud gue pake hero support Gue aja kalo pake support aja pusing Tapi dia tahan sampe 7000 Tapi disini tanya-tanya di team fight Dan dia berhasil ngedapetin link-nya Dengan menggunakan ulti rock wave-nya Tadi ya konek ke arah link-nya dan kena Dia perfect timing sih Tempe soplet dari link tadi mencoba untuk menghindarkan Kaditanya Tapi Kaditanya gak langsung kepancing untuk menggunakan ulti dia tunggu link-nya juga Menyelesaikan ulti-nya baru dia masuk bergerak disitu Mengarah kepada link Menurut gue cerdas banget disini permainannya Oke kita lihat disitu dia mencoba untuk memancing musuh Salah satu fungsi support itu kayak gitu sih guys Mancing musuh untuk keluar dari zona jungle atau pertahanannya Setelah offset dia langsung manggil temen-temennya Kayak tadi ada Natalia Terus itu Granger Yang nge-backup seorang Kaditanya Jadi disini Kaditanya bener-bener memancing emosi musuh ya Mental musuh itu kepancing banget sama dia Karena gimana ya guys ya Gue berkali-kali ketemu Kaditanya Memang hero yang ngeselin Lo tau sendiri lah pasifnya dia yang bisa ngisi darah Kalo misalnya darahnya sekarat Tapi bisa penuh lagi tuh Kayak gitu tuh contohnya Itu gue berkali-kali tuh Pengen yang namanya nge-kill Kadita darah sekarat Tapi darahnya penuh lagi gara-gara skill pasifnya yang sangat ngeselin itu Oke kita lihat disini Dia menggunakan ultimatenya untuk nge-clear wave Mancing musuh Tempes oblate dari Link Tapi disini dia masih bisa bertahan Dan lo liat Akainya langsung kecret Pinter banget gak mancingnya Gokil sih Gue rasa disini dia Apa ya Global Kaditanya itu Bener-bener skill gitu loh Bukan GBGB-an Karena terbukti disini Dari Dia memainkan hero Kaditanya Menggunakan skillnya Terus itu perhitungan dia dalam Menggunakan ulti Untuk ngelock musuh Ataupun Nge-mancing musuh Buat ngedeket ke dia Biar Musuhnya offset Itu bener-bener cakep banget Bisa kalian lihat dari tadi Berkali-kali Link dan juga Akainya tetap Kena pancingan dari seorang Kaditanya Dan disini dia langsung aja ke arah Meetnya Mencoba untuk nge-clear wave-nya juga Dia selalu mengerjakan tugasnya Di meet dengan sangat baik Nge-clear wave dulu Sebelum ngebantu temen-temennya Di arah top lane Maupun di arah boat lane Selalu kayak gitu Kalau yang gue perhatikan Jadi disini Kalau kalian lihat turret midnya Itu gak kesentuh Sama sekali Jangankan mendekat Minionnya Kesentuh aja Enggak Tapi disini dia mencoba Untuk ngelock Pergerakan Kagura Bahkan Kagura yang punya Apa itu Immune ya Skill satunya Masih bisa kena juga Kalau misalnya Dicat ceretin Atau di combo sama Kadita Kayak tadi Dan Fleeting time-nya disini Berguna banget Untuk dia Memungkinkan Menggunakan ulti Dalam waktu yang singkat Dan disini Ultinya udah Udah ready lagi cuy Loh liat ya Jadi penggunaan fleeting time Disini Bisa kalian tiru sih Kalau kalian pengen Makin hero Jadi bisa bikin Kalian ulti Terus-terusan Tanpa harus takut Cordon kalian nama Oke Kita lihat Ya Dia masih santui aja Bahkan Inner turut di arah midnya Udah jebol juga Disini dia mencoba Untuk Melihat pergerakan musuh Ada dimana Dan disitu Oh Kadita lewat Tapi masih Dia ngincar Moskovnya Gokil Tahu banget Yang mana yang harus Dia ngincar Tapi disini ada link Dan juga kayak kita lihat Masih bisa selamat guys Gila dengan Menggunakan skill 1 Dan skill 2 Tersetun tadi musuh Tapi disini Linknya malah terpancing Dan di unstoppable Gokil banget Gila guys Memang 7000 match Itu memungkinkan Dia main Dengan skill Itu Di atas Rata-rata Orang Main pada umumnya Skillnya itu The next level Banget lah Kalau biasa-biasanya Main Kadita ya Serosot-serosot doang Skill 1 Spam Terus kadang-kadang Ulti Miss-miss Mulu Kalau dia Enggak Dia bisa manfaatin Skill 2 nya Timingnya dengan tepat Terus itu Ngemanfaatin Skill 1 nya Tadi untuk menghindar Dari Kejaran link juga Bagus banget Ini gue yakin Musuh udah frustasi Banget sih Yang ngejar Kadita Yakin gimana guys Mau di Udah didorong sama Akai Dia udah Sword skillnya Udah pada cooldown semua Kebantu banget Sama fleeting time sih Jadi Cudown skillnya Bener-bener gila banget Disini ya guys ya Bisa menggunakan skill Berkali-kali Tapi disitu ada Kaditanya Mencoba untuk ngejar link Yang ngejar granger TMSO udah dikeluarin Tapi disini linknya Terjebak lagi Gila Permainan yang sangat Bagus Bisa kalian tiru ya Kalau kalian Bisa niru skillnya Tapi Ingat guys Kalian harus Sering-sering ya Dia aja pake Kadita bisa sejago itu 7000 match dulu Baru jago Jadi kalau misalnya Kalian sekali dua kali Gagal Coklat Pake nih hero Ya Jangan putus asa lah Aba Ya kan Lo harus Mengerti Paham hero skillnya Itu digunain Kayak gimana Di saat yang tepat Dan itu Memerlukan jam terbang Yang juga banyak Gak mungkin Lo bisa sekali dua kali Langsung jago Kecuali kalau lo pro player Kali ya Oke B2 disini Untuk hitung keempatnya Bakalan dikantongin Lightning Throne Keon Lo tau sendiri Lightning Throne Keon Area of effectnya itu Bener-bener sakit Parah Kalau misalnya Dikomben sama skill Kadita Ultinya Itu kalau bisa Kena lima Kena stun ultinya Tepat di bawah Pusaran air Yang dia Tandain Wah Udah sih Auto sepek dia Gue rasa Bisa banget dia Kombu Kayak gitu Kalau misalnya Bisa dapat lima Sekali stun ya Pake petrify nya Oke Tadi disitu Dia mencoba untuk Mengganggu pergerakan Link yang lagi Ngambil buff Akanya disini sadar Tapi Dari tadi ya Kalau gue perhatiin ya Ulti aka Untuk kadita Itu Sangat-sangat Tidak worth it Oh my god Burst damage Dari seorang Kagura Mencoba untuk Membalaskan dendamnya Tapi disini Masih bisa kabur Menggunakan skill 1 Memang Untuk ngejar Kadita Itu kayak Apa ya Wasting time banget Ngabisin waktu Lu mau nguber Dia kayak gimana pun Juga dia Masih bisa skill 1 Masih bisa ngeheal Sendiri Dan masih bisa kabur Dengan ultinya Jadi Emang Skill kaburnya Banyak banget nih Hero Dan Itu yang ngebuat Kadita itu Jadi Hoppe banget Belakangan ini Jadi sering dipakai Di ranket Apalagi di MPL Gue Candu banget Kalau nonton Godivo udah pake Kadita Karena memang Nihiro ini Nihiro ini Ngebikin moment banget Jika dia udah Ngelock Satu Core Itu bener-bener Bisa ngedapetin Moment banget Dan disini Terbukti guys Beberapa kali Dia menunjukkan Aksinya Membikin musuh Yang frustasi Moskov Nggak bisa bergerak Kagura juga Beberapa kali Di Shutdown terus Apalagi Linknya tadi Yang mencoba Untuk mengejar Padahal Link punya skill 1 Yang bisa ngejar Dengan sangat cepat Tapi disini Linknya juga Nggak berkutik Di depan Kadita Tapi disini Mencoba untuk Masuk Godlike Didapatkan Kombo Petrify Plus Rockwave Tadi dari Seorang Raja Kadita Mengenai Tiga orang sekaligus Kagura Akaimuskov Harus rela Kayetrat Dan disini Bakalan di End dengan Sangat baik Oleh Raja Dunia Kadita Well Plate Bro 8 total kill Tanpa mati sedikit pun Ini bener-bener Gila banget guys Kalian bisa tiru Build Build-nya Dan gameplay-nya Sesuka kalian Misalnya Kalian pengen Jadikan reference Ini cocok Dalam bermain Kadita Kalau kalian pengen Latihan di klasik Maupun Nge-push rank Kalau misalnya Roll kalian support Thank you buat kalian Semuanya udah nonton Jangan lupa Kalau kalian Seperti Dan gue Diklick Nombol like Dan subscribe Kalian juga bisa Request yang Menarik lainnya Tinggalin aja Di kolom komentar Sampai ketemu Di konten gue Selanjutnya As always keep support Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax